Intro Halo Youtubers Dunia bawah laut memang selalu menjadi misteri besar meskipun sudah banyak hal yang terkuat oleh manusia Tapi siapkah kalian menerima beberapa fakta baru yang mungkin mengerikan yang ditemukan di dasar laut? Di video kali ini kita akan membahas fakta baru yang ditemukan di dasar laut Mulai dari vampir yang ditemukan di dasar laut hingga kota bawah tanah Ular Raksasa Berikutnya adalah ular raksasa yang ditemukan di dasar laut Memang di laut ada beberapa jenis ular yang hidupnya di laut berbeda dengan ular yang hidup di darat dan menggunakan paru-paru Tapi umumnya ular yang berada di laut memiliki tubuhnya yang lebih kecil dan tidak terlalu panjang Tapi rupanya hal ini dipatahkan oleh sebuah penemuan hewan dasar laut yang ditemukan oleh penyelam profesional bernama Karina Olyani Yang menyelam di dasar goa yang ada di dalam air, tepatnya di Bonito, Brazil Awalnya tujuan Karina menyelam adalah mengambil gambar goa bawah air dan sekitarnya Untuk kebutuhan konten serial TV berjudul Wild Ocean with Karina Olyani Karina tidak menyelam sendirian tapi ditemani oleh kameramen sekaligus fotografernya yang bernama Alexandra Sochi Tapi saat sedang mengambil gambar di sekeliling goa, mereka berdua dikejutkan oleh hewan yang berukuran tidak biasa Karina dan Alex awalnya kaget dan bingung karena mereka melihat seekor hewan yang memiliki kepala ular Namun amat sangat besar dan ujung tubuhnya tidak terlihat Meski takut, Karina dan Alex berusaha menguatkan diri mereka untuk meliput ular tersebut Setelah diambil gambar dan diteliti, ternyata itu bukanlah ular laut biasa Tapi seekor ular anakonda, predator yang paling menakutkan Anakonda tersebut diperkirakan berbobot 400 kg dan memiliki panjang 8 meter Bisa dibayangkan ya betapa mengerikannya ketemu makhluk ini ketika sedang menyelam ke dasar air Hutan 10.000 tahun di dasar laut Ditemukannya hutan yang diperkirakan berumur 10.000 tahun di dasar laut Baru-baru ini seorang penyelam bernama Watson dan rekannya Rob Spray berhasil menemukan sesuatu yang ajaib dan mencengangkan Mereka menemukan sebuah hutan prasejarah ketika sedang diving 300 meter ke dalam laut Mereka melakukan diving di sekitar laut utara Samudera Atlantik yang masih merupakan bagian dari Britain Raya Penyelam wanita ini nekat menyelam ke dalam laut Samudera Atlantik karena rupanya Dawn Watson adalah seorang penyelam profesional dan merupakan anggota peneliti dunia laut lokal Awalnya, Watson melihat sebuah pohon berukuran raksasa dan sudah terlihat saat ia mencapai kedalaman 8 meter ke dalam laut Kawasan itu sebenarnya masih termasuk lingkup kawasan hutan lindung Norfolk Tapi adanya pohon raksasa tersebut belum diteliti Karena penasaran, Watson pun mencoba melihat pohon itu lebih dekat dan menemukan sisa-sisa tumbuhan di sekitarnya Watson pun mengambil beberapa sampel tanaman untuk dibawa ke laboratorium Setelah dilakukan penelitian, para ahli mengungkapkan bahwa pohon tersebut masih merupakan bagian dari hutan Norfolk Namun tumbuh di dasar laut yang dulunya masih daratan Kemudian, seiring berjalannya waktu, pohon tersebut tenggelam dan sempat tersembunyi sejak saman es Barrel Eye Selanjutnya adalah Barrel Eye, spesies ikan yang baru ditemukan hidup di dasar laut Ada yang menarik dari ikan Barrel Eye ini Ikan ini memiliki kepala yang transparan sehingga kita bisa melihat isi kepalanya termasuk mata tabungnya Menurut para peneliti, mata unik milik ikan Barrel Eye ini memiliki kemampuan khusus Dan membuatnya bisa melihat seperti melihat dari dalam terowongan Tapi penelitian terbaru mengungkapkan kemungkinan besar mata ikan Barrel Eye ini bisa berotasi 360 derajat Untuk melihat kanan, kiri, depan, dan belakang karena kepalanya yang transparan Mata berbentuk terowongannya juga sangat cocok untuk dipakai melihat sekeliling saat gelap gulita Karena mampu mengumpulkan cahaya dan mengeluarkan cahaya itu ketika dibutuhkan Berikutnya ada kota Pavlopetri yang ada di dasar laut Baru-baru ini sebuah kota yang ada di dasar laut ditemukan oleh para penyelam Dan penemuan ini menarik para ilmuwan arkeolog laut Kota Pavlopetri ini sudah seperti kota modern yang ada di zaman ini Kota ini memiliki beberapa rumah, taman, kuil, pemakaman, jalanan, bahkan sistem pengolahan air kota Ukuran kota ini seluas 9 hektare dan ternyata sudah tersebut di dalam sebuah puisi kuno Yang ditemukan pada masa Yunani kuno Menurut para peneliti, kota ini sudah ada sejak 5000 tahun yang lalu Masih belum diketahui apakah kota ini tenggelam karena tsunami atau karena daratan yang meninggi Sehingga kota ini tenggelam dan menjadi satu dengan lautan Telur Raksasa Berikutnya ditemukan sebuah telur raksasa misterius yang membuat para penyelam terkejut dan bertanya-tanya telur apa itu Telur misterius ini berbentuk bulat dan sedang mengambang di kedalaman 17 meter di laut Norwegia Dua orang penyelam yang menemukan telur ini, Ronald Russ dan Nils Badnes, kaget sekaligus bingung melihat telur ini Awalnya mereka menyelam ke dalam perairan Norwegia untuk mengunjungi kapal sisa perang dunia kedua yang karam Di dalam laut sedalam 200 meter Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata telur tersebut kantung telur cumi-cumi Yang berisi ribuan bayi dan cangkangnya transparan dan bening seperti agar-agar Yang membuat telur ini terlihat aneh adalah ukurannya yang tidak biasa Bahkan ukuran dan tinggi telur ini lebih besar dari tinggi orang dewasa Menurut peneliti lainnya, telur raksasa aneh seperti ini juga sempat terlihat di dalam perairan Spanyol Italia dan Perancis dalam 30 tahun terakhir ini Ronald Russ yang mengabadikan fenomena ini pada 6 Oktober 2019 Sempat mempostingnya ke akun media sosialnya Dan memberi judul Black Sport Gelbal atau yang artinya bola gel cumi-cumi Dan tentu saja videonya itu langsung viral karena begitu menarik perhatian netizen Spesies Hugh yang baru ditemukan Berikutnya ditemukannya spesies Hugh yang baru diketahui Nama spesies ini adalah Frilled Shark atau Hugh Berjumbai Hugh satu ini memiliki fitur tubuh yang paling memukau sekaligus paling menakutkan dari semua spesies Hugh yang ada Tidak seperti Hugh pada umumnya, Frilled Shark memiliki badan yang lebih kecil dan lebih mirip ikan Namun cukup panjang dan cenderung tipis Ikan ini memang jarang ditemui di perairan biasa karena habitatnya berada di dasar laut hingga tidak terjama oleh sinar matahari Menurut para peneliti, Hugh aneh satu ini telah ada sejak 80 juta tahun yang lalu sejak masa prasejarah Bentuknya pun mirip hewan prasejarah lain yang sudah punah dengan bentuk kepala mirip ular dan memiliki hidung Frilled Shark ini memiliki lebih dari 300 gigi tajam yang berjajar menjadi 25 baris di dalam mulutnya Seseorang yang menemukan Frilled Shark pertama kali merasa hewan ini dari kejauhan seperti belut Namun bentuk badannya lebih besar dan panjang Tapi setelah dekati, wajah ikan ini sungguh menyeramkan seperti hewan-hewan buas mengerikan di berbagai film horror Kota hilang yang kembali ditemukan Satu lagi penemuan kota yang pernah hilang di dasar laut Tentu kota ini bukan Atlantis karena hampir semua orang sudah tahu kisah Atlantis bukan? Kota yang sempat hilang ini namanya kota Hiroklion yang berada di perairan Alexandria, Mesir Kota ini sebenarnya cukup melegenda karena memiliki dongeng kisah cinta Paris dan Helen dari Troy Meski berada di wilayah Mesir, kota ini syarat akan budaya Yunani kuno Kota ini juga sudah hilang hampir 1200 tahun yang lalu Kota ini ditemukan oleh para penyelam profesional Awalnya mereka menemukan beberapa patung berukuran raksasa yang berada di antara pasir laut benar-benar di dasar laut Setelah diteliti lebih lanjut, mereka menemukan ada banyak sekali patung raksasa di sana Termasuk sebuah lempengan batu dengan ukiran tulisan Mesir kuno dan Yunani kuno atau bisa kita sebut dengan prasasti sejarah Penelitian mengenai kota ini berlanjut hingga para peneliti menemukan berbagai koin emas, patung perungguh, beberapa kapal, dan masih banyak lagi Menurut para peneliti, penyebab kota ini tenggelam adalah karena adanya fenomena geologi dan bencana alam yang sangat besar Sehingga membuat lempeng kota ini bergeser dan posisinya berubah menjadi ada di dasar laut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!